Pemeriksa untuk menyembuhkan obesitas yang dialami Sunarti, pasien asal Karawang, tim dokter rumah sakit Hasan Sadikin Bandung membuang salah satu sensor laparnya. Selain itu dilakukan beberapa terapi agar berat badan Sunarti kembali normal. Setelah melakukan berbagai observasi, tim dokter rumah sakit Hasan Sadikin Bandung mulai merawat Sunarti, pasien obesitas asal Karawang, di salah satu ruang rawat inap. Berdasarkan observasi, kondisi tubuh Sunarti cukup baik, namun terdapat gangguan di bagian liver dan paru-parunya, akibat obesitas yang dialaminya. Terapi pengurangan asupan makanan pun mulai dilakukan tim dokter RSHS. Terapi, jadi rencana kami akan melakukan satu tindakan, tindakan mulai dengan mengatur jumlah makanan, jadi non-pharmatologi. Kita mengatur jumlah makanan yang masuk, sesuai dengan kebutuhan dia dan sebagai indikasi untuk penurunan berat badan. Setelah itu kita lakukan, kita melakukan persiapan untuk tindakan operasi. Tindakan operatifnya nanti dokter berat badan akan melakukan pindakan bariatrik sendiri, sesuai indikasi. Jika pasiennya sudah menemukan untuk persiapan operasi. Setelah itu kita main tenang selama 6 bulan, berat badan dan berat badan. Dengan syarat bahwa berat badan kita tidak akan lakukan secara dosis. Selain itu, RSHS pun membuang salah satu sensor lapar sunarti dan merencanakan melakukan bedah bariatrik pada sunarti. Dan merencanakan melakukan bedah bariatrik pada sunarti. Bedah tersebut untuk mengecilkan lambung sunarti dengan operasi laparaskopi. Namun karena alatnya masih diimpor, pembedahan ditunda sampai alat berupa stapler untuk usus dan lambung sekali pakai tersebut datang. Dengan perawatan tersebut diharapkan berat badan sunarti berkurang maksimal 10% selama 6 bulan. Pertama itu ada penurunan berat badan yang drastis biasanya. Udah langsung ya? Iya, udah langsung. Karena kapasitas lambung yang hanya tinggal seperempatnya itu. Drastisnya itu seberapa dari bobot awal? Dari bobot awal, ya. Yang drastisnya itu seberapa banyak? Setengahnya atau? Enggak, enggak sampai setengahnya. Jadi biasanya katakanlah contohnya yang kasut area itu berat badan awal 190 ya. Saat ini sudah 2 tahun dengan 2 tahun kemudian berat badannya 83. Sementara itu menurut suami sunarti, Yami, berat badan istrinya meningkat tajam sejak beberapa bulan lalu. Ya karena makannya ya enggak kacur, enggak ada perawasan juga. Makannya seperti biasa makan nasi ya cinggirannya ya. Kadang makannya yang lainnya makan minyak baso, es, seperti itu yang namanya. Kasus sunarti membutuhkan perawatan khusus karena mobilitasnya yang terganggu. Tim dokter pun memberikan tempat tidur khusus dengan kasur antiborok karena kesulitan sunarti bergerak bisa mengakibatkan luka pada punggungnya. Budi Hartati, Bandung TV.